Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa kasus pembunuhan kopi Sianida di Pacitan memasuki babak baru. Pada selasa pagi, Satres Krim Polres Pacitan menggelar rekonstruksi pembunuhan dan dalam reka ulang, pelaku memperagakan 28 adegan. Rekonstruksi digelar di rumah korban di Dusun Mekarsari, Desa Kecamatan Sudimoro yang juga menjadi tempat Ayu Findi Antika membunuh Muhammad Rizki Saputra menggunakan racun Sianida. Reka adegan dimulai saat pelaku masih berada di rumah dengan menggendong anaknya. Pelaku kemudian mendatangi rumah Sukat Mini, ibu korban, yang saat itu menyapu teras untuk melihat-lihat situasi. Tak lama kemudian, pelaku pulang ke rumah untuk mengambil racun jenis potasium Sianida yang diletakkan di atas lemari. Tersangka kembali ke rumah korban melalui pintu samping menuju dapur dengan menggenggam Sianida yang telah dibungkus daun. Di dapur, tersangka melihat bapak korban menyeduh kopi. Ketika ditinggal ke ruangan lain, tersangka lantas memasukkan Sianida ke salah satu gelas kopi. Seluruh rangkaian perbuatannya itu dilakukan sebari menggendong anaknya yang masih balita. Jadi, rekonstruksi yang tadi telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ada 28 adegan yang kita ambil, ada tag-nya. Tujuannya kita melakukan rekonstruksi ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas urutan kejadian peristiwa tersebut. Mulai di awal perencanaan, sampai dia melaksanakan niatnya, kemudian sampai dia terakhir. Fakta barunya masih sama seperti terakhir kemarin, jadi belum ada yang baru. Itu sudah lengkap kemarin terakhir yang sebelum ini. Ya, sudah direncanakan pada saat dia ketahuan pencurian itu. Cuman memang potasiumnya itu, Sianidanya itu, dia sudah miliki sebelumnya. Sejumlah kerabat dan tetangga tampak berurai air mata saat melihat tersangka berjalan di kawal polisi. Mereka tidak menyangka, perempuan 26 tahun yang dikenal dekat dengan keluarga korban itu tega membunuh tetangganya sendiri. Diberitakan sebelumnya, Rizky tewas keracunan usai minum kopi seduhan sang bapak pada awal Januari lalu. Polisi memastikan penyebab kematian siswa MTS itu karena paparan Sianida.